Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jadi tentang hak cipta ya tentang hak cipta ini saya bikin lagi video ini untuk mengingatkan kita semua gitu ya bahwa masalah Hai hak cipta itu bisa kita lihat dari dua sisi yaitu sisi pengguna ya kita sebagai pengguna dan sisi kita sebagai produsen produsen apa karya ini apapun itu bentuknya juga pengguna apa pengguna karya ini apapun bentuknya salah satu bentuk yang kita konsumsi setiap hari itu kan video YouTube sekarang ya video YouTube ini merupakan salah satu sumber pengetahuan juga sekarang ini nah pertanyaannya adalah apakah kita bisa menggunakan ulang semua video yang ada di YouTube hanya dengan menyalin tautannya ya meng-acknowledge siapa yang membuat nah masalahnya adalah kita melihat lisensinya sekarang jadi video YouTube itu lisensinya sepanjang yang saya tahu hanya ada dua yaitu standard YouTube license atau yang kedua adalah Creative Commons license nah ketika videonya punya lisensi Creative Commons license maka tidak tidak ada masalah kita bisa langsung menggunakan materi itu untuk berbagai keperluan dengan cara menyatakan tautannya gitu ya Nah masalahnya adalah ketika lisensinya adalah standar YouTube license nah standar YouTube license sendiri adalah isinya sebenarnya itu di kurang lebih sama dengan all right it's reserved ya jadi hak cipta dimiliki dipegang sepenuhnya oleh kreator ya Nah mirip juga ketika kita menulis karya ilmiah artikel ya dan mengirimkannya ke jurnal yang non open access nah itu mirip seperti itu hak ciptanya ada di kita sebagai penulis secara eksklusif yang mana kalau di kasus jurnal itu di kita alihkan ke penerbit jadi hak cipta eksklusif dipegang oleh penerbit nah di dalam video YouTube kurang lebih sama jadi intinya kita harus minta izin jadi kalau lisensinya adalah standar YouTube license maka kita harus minta izin gitu ya kalau lisensinya adalah apa namanya creative common license maka kita tidak perlu minta izin yang kita perlu lakukan adalah menyatakan siapa yang membuat biasanya dengan meng-copy paste tahu tanya saja sudah cukup sebenarnya nah kurang lebih seperti itu penjelasan saya nah sekarang dimana kita bisa melihat lisensi itu nah biasanya kalau kita membuka layar video YouTube kemudian di bagian bawah dari video itu ada kotak deskripsi nah itu di klik saja show more maka di bagian bawah itu akan muncul lisensinya lisensi titik 2 apa nah seandainya itu creative common biasanya tertulis kalau itu standar YouTube license maka biasanya tidak tertulis ya tidak ada tulisannya disitu nah kita perlu hati-hati jadi kita harus mempertimbangkan untuk minta izin kalau videonya adalah berlisensi standar YouTube license ya nah namun demikian untuk kedua kasus lisensi itu tidak ada salahnya kalau ibu dan bapak kita semua bilang ke yang bikin ya kalau tadi sudah saya sampaikan kalau lisensinya standar YouTube license maka sifatnya minta izin tapi kalau ke lisensi yang creative common license maka posisinya adalah kita melaporkan kita memberi tahu ya kita bersilaturahmi untuk untuk kemudian mungkin bisa memiliki hubungan yang lain gitu yang lebih jauh berkaitan dengan karya masing-masing jadi kurang lebih seperti itu yang saya ingin sampaikan sore ini mudah-mudahan bisa diterima dengan baik video ini muncul karena ada pertanyaan di salah satu sesi sharing ya untuk materi kuliah di kampus saya tadi siang selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati